DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna pandang umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Bengkalis tahun anggaran 2020. Sejumlah fraksi mengkritisi sejumlah persoalan diantaranya masalah PAD, penyeberangan roro, pengolahan blok rokan, serta infrastruktur jalan. DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang laporan keterangan petanggung jawaban Bupati Bengkalis tahun anggaran 2020. Dalam rapat ini berbagai masukan dan saran disampaikan jurubicara fraksi DPRD Bengkalis diantaranya terkait PAD, dampak COVID-19, belanja daerah, penyeberangan roro, serta pengolahan blok rokan. Tidak hanya itu, sejumlah persoalan juga menjadi sorotan, yaitu peningkatan pengelolaan keuangan daerah, infrastruktur jalan, pertanian, serta peningkatan program kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam, DPRD mengapresiasi adanya peningkatan PAD pada tahun 2020. Untuk itu ke depan, DPRD tetap akan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Bengkalis. Ya, pada prinsipnya pemerintah daerah Balu 2020 itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kita kena tahu ya apa yang dilakukan itu, karena selalu kita bersama-sama. Tentu saja kekurangan-kekurangan yang ada, yang paling, apa itu karena COVID-19 ini sebenarnya, tapi dalam aspek-aspek yang lain, Masya Allah itu memang on the track ya, tidak ada permasalahan, sehingga tentu saja prinsip-prinsip merasa tidak ada yang mesti harus ditentang atau ditolak di apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Bupati Bengkalis, Kas Marni dalam kesempatan tersebut juga langsung memberikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi. Bupati Bengkalis, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mengagendakan sidang periburna pada malam ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban atau NKBJ Bupati Bengkalis Kabupaten Bengkalis Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis menjadi sangat penting dalam upaya menselaraskan berbagai pandangan, pendapat, dan gagasan demi terwujudnya Pemerataan pembangunan yang berkeadilan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis Menurut Kas Marni, pandangan umum fraksi sangat penting dalam menyelaraskan berbagai pandangan, pendapat, dan gagasan demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan Dari Bengkalis, Dede Moko dan Hardi, Criya TV melaporkan Dari Bengkalis, Dede Moko dan Hardi, Criya TV melaporkan